hai oke Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Gedea Jeraja rasa YouTube channel Oke kali ini Gedea Jeraja rasa ini mau berbagi kita tuh mau bikin salat buah ya kebetulan hari ini tuh tanggal 31 Desember 2022 karena kita bisa kebetulan dari jadwal kemana-mana jadi kita mau bikin aja nih salat buah yang dari stok yang ada di kulkas aja ya stok buahnya juga jadi di sini kebetulan ada buahnya tuh buah bir apel juga ini lalu ada buah anggur lalu ada buah jambu kristal sama ini buah jagung jadi kebetulan jagung itu tadi kemarin sih kita beli di saudara dia emang jualan kebetulan buat emang yang pada mau bikin jagung bakar buat tahun baruan kalau sekarang nih kita mau bikinnya bikin jenis salat buah nah ini tuh lengkap-lengkapnya penambahnya ya ada susu ketel manis brisher flag ini ada cimori yogurt yang stroberi ini ada mayonisnya mayonisnya yang berat satu kilo terus penambahnya juga ini ada rojiz gold ya keju yang berat satu puluh bulam nanti kita parut kejunya itu prosesnya kita bawa buahnya kalau untuk berdan kentang eh kan kentang dan apel nanti akan dipotong-potongnya dikotak-kotak leharu terserah sesuai kemauan masing-masing untuk anggur nanti saya potong dua jadi jadi nggak terlalu kecil nggak terlalu gede juga oke pertama untuk jambu kristalnya kita potong-potong nah dan untuk jagungnya nanti saya akan rebus dulu saya rebusnya ini kebetulan jagung manis jadi nanti rasanya akan manis juga oke ini jadi bahan-bahan untuk pembuatan salat buah malam ini untuk jemilan malam tahun baru kita di rumah karena kebetulan nama lagi nggak kemana oke oke nantikannya nanti saya lanjutkan lagi setelah semua udah dipotong-potong udah direbus udah disiapin nanti kita lanjut ke proses penyatuan mereka semua ini proses penyajian salat buahnya Oke thank you ditunggu oke kembali lagi alhamdulillah nih jadi buah-buahnya udah saya potong-potong udah cepet ini potong-potong udah dibotong kita udah kita dipotong-potong udah dipotong aja kita lihat kita lihat kita lihat lagi posong-posong kita buat mayona pakai manis oke nanti setelah semuanya selesai baru kita buang semua deh terakhir ditutup pakai oke kita proses sausnya oke yuk sekarang kita proses untuk saus saladnya jadi mayonaise nya kita pakai yang maestro dari satu kilogram ini kita pakai setengah kilo dia setengah kilo lebih lah karena buahnya lumayan banyak kita pakainya juga lumayan banyak deh biar ini wash oke untuk selanjutnya kita fokuskan dulu yep selanjutnya pakai ini dua ini aja cimori yogurt strawberry yang original ini ya pertambahan rasanya nih oke kita duang pertama yang original dulu ini beratnya tuh dia 240 ml jadi kalau dua botol itu kira-kira 500 ini juga 500 ml nanti jadi kita aduk buat sausnya jadi biar disalatnya udah nanti udah tercampur oke yang strobe ini kita tuang oke terakhir ini kita masukin susu kental manis aja ini takutnya juga terlalu manis ini kita pakai satu satu aja nih oke oke kita aduk-aduk oke setelah sausnya ini terjadi nanti setelah di aduk-aduk sampai rata kita masuk ke proses penyampuran antara buah dan saus saladnya ini nanti terakhir tinggal di serut oke sudah jadi kita tunggu sebentar oke nanti lanjut ke proses lanjutnya oke oke setelah oke setelah saus saladnya sudah jadi kita masuk ke proses terakhir ya pertama-tama kita masukin dulu buah birnya lah ya ini juga kayaknya gak muat semuanya dah tapi muat semua atau enggak ya oke kita coba dulu deh oke selanjutnya buah jambu listal listal semua ini tapi kayaknya ini muat ya kalau untuk ini oke biar kita lanjut ke buah apelnya ya kita coba di tengah oke apelnya juga bakal cukupnya satu aja nih oke lanjut lagi kita jagungnya kayaknya gak juga jagungnya bakal bisa semuanya nih oke udah full sekali nih oke sebagai pelengkap atau penyempurna buahnya kita pakai tanggur oke kita masuk ke tahap terakhir ya ya tinggal tinggal tuang kuahnya sama di tuang jagungnya kayak jagung tuang kejunya jadi sebentar lagi sebentar jadi tercover sama jagung oke sekarang saatnya kita tuang saus saladnya ya dia melisap dulu dia masuk ke dalam kekentalannya terserah ya mau maunya kalian dan makin ketel makin nyus biarkan tercover semuanya oke oke sambil dia masuk ke celah-celah buahnya sampai ke bawah kita potong atau serut keju oke ini jadi tahap terakhirnya ya kita serut kejunya ini juga selera kalau nggak pakai keju juga nggak apa-apa tapi lebih enak ini oke oke harus pakai tenaga ini ya karena serutannya kecil biar jadi makin enyak tadi dari keju projis gold kita pakai setengahnya dari ukuran yang 160 gram berarti kita pakai kira-kira 80 gram so ini kemungkinan nanti bikin satu tempat lagi yang ini kan boxnya ukuran 2 liter ternyata masih nggak cukup juga harusnya pakai box kira-kira 4 atau 5 liter kalau untuk semua buah ya tadi juga buahnya ini kita pakai apelnya satu doang oke selesai untuk kejunya wuh ini udah ini banget ini kuahnya udah sebagian meresap udah kebawah kita tambahin lagi di keliling-kelilingnya ya karena udah pada turun kebawah sausnya jadi belum lengkap kelihatan oke 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 alhamdulillah jadi sudah jadi nih ya salat buahnya jadi tadi salat buahnya itu ada ada anggur ada jagung yang sudah direbus jagung manis ada jambu kristal ada apel dan ada buah bir oke ini jadi adalah cemilan kita di malam tahun baru 2022 menuju tahun 2023 kita jadi dirumah aja mau ngambil salat ini ditambah dengan pokoknya sausnya jadi tadi pakai mayonaise kurang lebih 700 100 miligram militer lah ya terus yoghurt juga kita pakai dua original dan strawberry itu kira-kira 500 ml karena dua ini ya itu setelah di atasnya kita pakai topping keju oke thank you for watching this video bersama kedai jadi rasa YouTube channel until next video ya di kedai jadi rasa YouTube channel oh iya kasih tau juga nih kalian tahun-tahun barunya tahun baru 2023 lagi apa thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini video ekstranya ya aduh jadi yang kedua udah kita rakit juga nih rancik disini nih tadi apalnya akhirnya gak dipakai semuanya kita tetep gak dua lagi gak dipakai jadi kira-kira jangan siap Ya oke sampai jumpa cani di 2 3 6 5 7 7 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati